Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya Oh iya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen, oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama Motot Tarik Halilintar sudah haji, Geni Farouk ngaku jalani ibadah dalam kondisi masih nifas Jauh sebelum Tarik Halilintar melamar aliyah Masaid, Geni Farouk ternyata sudah pernah koar-koar anaknya bergelar haji sejak bayi pada 2022 lalu Saat itu, Geni Farouk bercerita dirinya yang belum selesai nifas setelah melahirkan sudah mengajak anaknya ke Tanah Suci Bahkan, kala itu Tarik Halilintar belum genap berusia 2 bulan ketika diajak pergi ke Tanah Suci Tarik umur 56 hari, Umi, Geni, belum selesai nifas Tarik sudah Umi gendong pergi ke Mekah, kata Geni Farouk dilansir dari tiktok at ABCD garis bawah 501, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024 Bukan untuk sekedar liburan atau umrah, Ibu Atta Halilintar mengatakan kala itu dirinya menggendong calon suami aliyah Masaid yang baru berusia 56 hari ini untuk ibadah haji Waktu itu bukan umrah, haji bawa bayi, kata istri Anofil Asmid ini Karena itu, Ibu Tarik Halilintar berusaha menekankan bahwa anaknya tersebut sudah bisa dikatakan sebagai haji tarik Meskipun, kala itu anaknya belum balik ketika ibadah haji Jadi, dia ini adalah haji tarik ya, haji tarik, ucap Geni Farouk Sejumlah warganet pun heran calon ibu mertua aliyah Masaid ini menjalani ibadah haji dalam kondisi masih nifas Masih nifas, jangankan haji bu, salat aja enggak boleh, kata akun et inanmul Dia yang ngomong, gue yang malu, ujar akun et orang biya Jadi, yang bener selesai nifas apa sebelum selesai nifas, komentar akun et disbut heran Namun, dalam acara lamaran aliyah Masaid, Geni Farouk justru mengatakan dirinya membawa tarik Halilintar ibadah haji dalam kondisi sudah selesai nifas Kabar yang kedua, Atta Halilintar bela Geni Farouk yang ngotot bilang tarik Halilintar sudah haji Kata Atta Halilintar, namanya ibu-ibu Ibu Gen Halilintar, lenggo Geni Farouk sempat viral usai pertunangan Tarik Halilintar dan aliyah Masaid Perempuan yang biasa disapa Geni jadi sorotan gara-gara meminta tarik disebut haji Tarik ini juga haji, waktu umur 2 bulan, sudah naik haji sama kami Ujar lenggo Geni Farouk disela acara yang berlangsung minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024 Kini, ucapan lenggo Geni Farouk ikut di komentari putra sulungnya Atta Halilintar, ia membela sang ibu dengan dalih cuma bercanda Itu mungkin bercanda mama saya Ujar Atta Halilintar di kawasan Cilandak, Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024 Atta Halilintar menduga, Geni Farouk cuma ingin berbagi cerita soal pengalaman hajinya terdahulu Mengingat di masa itu, perjuangan seseorang untuk naik haji tidak semudah sekarang Dulu mama haji kan gak kayak sekarang, ada paket bagus, dulu perjuangannya luar biasa, belum ada visa kayak sekarang Mungkin mau jelasin dulu ceritanya gimana, kan seneng gitu, papar Atta Halilintar Ditambah lagi, lenggo Geni Farouk bisa ikut mengajak Tarik Halilintar kecil untuk naik haji di masa yang tidak safe fleksibel sekarang Buat haji itu perjuangannya bukan dari segi materi aja Tapi tenaga, waktu, mungkin bangga bisa bawa salah satu anaknya, kata Atta Halilintar Dulu itu kalau gak salah, ada saudara yang kuliah di Arab atau di mana gitu Nah, jalur hajinya itu dibukain dari negara lain, imbuh lelaki 29 tahun Atta Halilintar pun berharap untuk kedepannya agar publik tidak lagi mempermasalahkan ucapan lenggo Geni Farouk Gak apa-apalah, namanya ibu-ibu, pungkas Atta Halilintar Kabar yang ketiga, reaksi Atta Halilintar dan calon besan saat ibu Gen mau Tarik dipanggil haji Reaksi lenggo Geni Farouk Motot mau Tarik Halilintar dipanggil haji menuai perhatian, ada yang menganggapnya berlebihan dan biasa saja Melihat cara ibu Gen Halilintar seperti itu, Reza Artamevia memberikan tanggapan yang bijak Reza Artamevia tak menilai itu, aksi pamer Aku melihatnya seru dan lucu saja sih, namanya juga keluarga besar Mungkin maksudnya ibu Geni mau menceritakan apa yang tidak kita ketahui gitu saja Aku percaya gak ada maksud apa-apa kok Kata Reza Artamevia saat ditemui di studio pagi-pagi Ambiar, Trans TV, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024 Salah satu diva Indonesia itu menilai itu salah satu cara lenggo Geni Farouk mencairkan suasana Apa yang dilakukan ibu Tarik Halilintar dilihat pamer atau tidak tergantung dari orang yang memandangnya Dia mau menunjukkan keakrabannya, saring saja sih begitu Dia gak ada maksud yang gimana-gimana, kan dia maksudnya mau bilang Ini loh Tarik sudah haji, kayak gitu saja sih, jelasnya Kalau kita kan tergantung sudut pandangnya ya, tergantung orang gimana memandangnya Kalau buat kita yang ada di sana itu menunjukkan keakrabannya sih Dia menceritakan, ini loh keluarga kita punya cerita Lanjut Reza Artamevia Sedangkan Atta Halilintar melihat itu hal wajar yang dilakukan ibu-ibu Atta mengatakan ibunya hanya ingin berbagi cerita karena zaman dulu naik haji tidak seperti sekarang Oh, ah, itu mungkin bercanda mama saya karena dulu mama haji kan gak kayak sekarang ada paket bagus Dulu perjuangannya luar biasa belum ada visa-visa kayak sekarang Kata Atta Halilintar di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, kemarin Perjalanan haji yang dilakukan Lenggogeni Faruk sambil membawa Tarik Halilintar yang masih bayi jadi kebanggaan Lenggogeni Gak apa-apalah namanya ibu-ibu, mungkin mau jelasin dulu ceritanya gimana Kan senang gitu, tutur suami Aurel Hermansyah itu Buat haji itu perjuangannya bukan dari segi materi saja Tapi tenaga, waktu, bangga bisa bawa salah satu anaknya, sambungnya Saat prosesi lamaran Tarik Halilintar dan Aliyah Masait Geni Faruk memotong saat Atta tengah memberikan sambutan di acara tersebut Ibu sebelas anak itu merasa Tarik juga sudah pergi haji dan bisa dipanggil haji Tarik Sebut-sebut haji jadi ingat, Tarik ini juga haji Jadi waktu umur dua bulan, sudah naik haji sama kita, kata Geni Faruk Atta Halilintar saat itu sempat menimpali ucapan ibunda Tapi, belum dihitung haji Mi, jawab Atta Atta Halilintar menjawab seperti itu karena pada masa itu Tarik Halilintar belum akil balik atau cukup umur dan berakal Iya, tapi sudah haji Tarik, jawab Geni Faruk, kabar yang keempat Tarik Halilintar beri hadiah rumah baru untuk Aliyah Masait diduga seharga 7 miliar Tarik Halilintar kembali membuat kejutan manis untuk calon istrinya, Aliyah Masait Setelah acara lamaran yang berlangsung meriah pada minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024 Tarik memberi hadiah istimewa berupa rumah baru Kabar ini tentu saja membuat banyak orang kagum dan memberikan banyak pujian untuk pasangan ini Tarik Halilintar dikenal sebagai sosok yang romantis dan selalu berusaha membahagiakan Aliyah Masait Tarik Halilintar dikenal sebagai sosok yang romantis dan selalu berusaha membahagiakan Aliyah Masait